Halo, kamu termasuk orang yang banyak temuan audit Trello nya, ingin achieve 0 temuan di periode audit berikutnya, kamu harus simak 100 langkah menuju NTT. Apa itu NTT? Ya, NTT adalah 0 temuan Trello. Langkah pertama, pahami SOP Trello Board Aktivitas. SOP sudah ada di list instruction ya, bagi yang lupa bisa baca-baca lagi SOP yang ada di list instruction, mulai dari aturan pergeseran kart, pelabelan kart, sampai pengisian kart. Langkah ke sepuluh, filter board aktivitasmu dengan member yang hanya kamu. Ini penting agar kart yang muncul hanya yang ada kamunya, karena kamu begitu berharga. Maksudnya, agar kamu tidak ribet dengan kart yang begitu banyak di boardmu, padahal dia bukan milikmu. Langkah ke dua puluh, isi ongoing sebelum jam 10 pagi. List ongoing adalah wadah untuk menampung planningmu hari ini. Mengawali kerja dengan membuka Trello, lalu isi ongoing dengan pilihan kart yang ada di to-do list weekly daily, to-do list monthly annually, dan incidental. Eits, periksa juga ya list backlog, problem, dan need improvementmu. Barangkali ada, jangan lupa move to ongoing jika masuk planningmu hari ini. Langkah ke tiga puluh, pastikan semua kart yang ada di ongoingmu lengkap, mulai dari label, member, dan due date-nya. Jangan tunggu ntar sore, saat mengisi ongoing, langsung lengkapi aja label, member, dan due date-nya. Kalau ntar, khawatirnya lupa, jadi gak ente-tedeh kalau ada yang kurang. Langkah ke lima puluh, cek jumlah kart daily dan weeklymu. Kamu bisa gunakan fitur filter untuk mengecek apakah kart daily dan weeklymu sudah lengkap. Jika kamu sudah melengkapi label daily dan weekly di awal, pengecekan ini akan sangat mudah dilakukan. Langkah ke tujuh puluh, langsung move to done saat pekerjaanmu sudah selesai ya. Biar gak jadi temuan kart tertinggal, langsung geser aja ke done kalau kartmu sudah selesai dikerjakan. Tapi jangan lupa untuk kasih evidence bahwa pekerjaanmu sudah selesai. Untuk bahan verifikasi leader. Minimal ada comment, attachment, atau checklist item. Kalau sudah larut dan belum selesai, geser ke backlog. Tapi ingat, kart daily tidak boleh backlog ya. Menyegerakan mengosongkan ongoing juga memperkecil potensi temuan kart tertinggal yang disebabkan oleh faktor trelo down yang pernah terjadi di malam hari. Langkah ke seratus, jangan ada kart overdue. Saat membuat kart, tentukan due date sesuai dengan prioritas pekerjaan dan loadmu. Jika mendekati due date, namun belum selesai karena suatu hal, segeralah request untuk memperpanjang due date kepada leader. Jangan mengganti due date sendiri ya, karena penggantian due date harus sepengetahuan leader. Itulah tadi seratus langkah menuju NTT. Pada dasarnya, trelo saat ini dipilih oleh perusahaan sebagai media kontrol dan monitoring job desk karyawan. Menjaga semua job desk tereksekusi dengan baik dan berkualitas, sehingga target KPI tiap departemen yang merupakan representasi dari peta strategi perusahaan dapat dicapai bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.